Intro Sampurasun, gimana kabar kalian semuanya? Semoga saja kalian tetap sehat dan diberikan rezeki yang lancar, amin. Sebelum ke ceritanya, saya mau mengingatkan untuk kalian semua termasuk saya pribadi agar jangan lupa untuk selalu beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul The Han yang rilis di tahun 2022. Film ini bercerita tentang para sultan elit yang ternyata berjiwa psikopat. Mereka berolahraga dengan memburu dan membunuh para manusia pilihan. Namun ternyata di antara mereka ada seseorang yang berhasil lolos. Seperti apa kelanjutannya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita misterius yang tidak diperlihatkan wajahnya. Dia terlihat sedang chattingan dengan beberapa orang yang ada di dalam grup. Kemudian wanita misterius ini mengetikan sebuah kalimat yang arti dari kalimat itu adalah setidaknya sebentar lagi perburuan tidak ada yang lebih baik dari pergi ke mener dan membantai orang tercelak. Lalu scene berpindah ke dalam pesawat pribadi yang berisi beberapa orang kaya. Di dalam pesawat itu terlihat seorang pramugari sedang menuangkan minuman kepada seorang penumpang laki-laki yang tanpa sengaja meluber. Si pramugari tampak bingung dan panik saat melihat ada pria gemuk tiba-tiba muncul dari belakang kabin pesawat. Kemudian seorang pria tua yang ada di dalam pesawat itu mencoba menenangkan keadaan. Pria tua itu lalu berbicara dengan pria gemuk tadi dan dia mengaku sebagai dokter. Lalu menyuruh pria itu agar tetap tenang dan berbaring di sana. Kemudian pria tua itu meminjam pulpen kepada si pramugari hingga akhirnya. Dan atas kejadian itu, si wanita misterius pun merasa terganggu. Dia kemudian berjalan mengambil sepatu hak tinggi lalu mendatangi para penumpang dan tanpa banyak basa-basi. Si pria tersebut kemudian dibawa ke suatu ruangan. Di mana ruangan tersebut ternyata juga ada seorang wanita yang sedang tertidur. Singkat cerita, scene pun berganti. Di sini diperlihatkan dengan seorang wanita beramut pirang dengan kondisi mulut yang sudah disumpal. Dia terbangun di tempat yang dia tidak ketahui. Lalu dia juga melihat ada seorang wanita yang sama kondisinya sedang duduk congkok di pinggir sungai. Wanita itu terlihat sedang memegang name tag bertuliskan nama Kristal yang merupakan nama dari wanita tersebut. Si wanita pirang pun mencoba memanggilnya, tapi wanita yang bernama Kristal ini terlihat tidak peduli dan pergi menialkan sungai itu. Ternyata di tempat itu si wanita pirang tidak hanya bersama Kristal saja, dia pun mencoba mengikutinya sehingga sampailah mereka di sebuah padang rumput yang luas. Di sini mereka semua tidak saling mengenal satu sama lainnya dan sama-sama bingung dengan apa yang terjadi kepada mereka. Di tengah padang rumput, mereka melihat sebuah kotak kayu besar dan sebuah linggis. Lalu seorang pria bertopi kemudian mencoba membuka kotak kayu tersebut. Namun seorang pria tua berjanggut putih mencoba melarangnya dan dia mengatakan kalau kotak itu adalah sebuah jebakan. Akan tetapi pria bertopi yang penasaran dengan isi kotak tersebut tidak peduli dan tetap membukanya, yang membuat orang di sekelilingnya panik dan segera menjauh. Rupanya di dalam kotak tersebut keluar seekor anak babi yang memakai baju dan berbagai macam senjata tajam. Dengan rasa masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun mengambil senjata. Sementara si wanita pirang menemukan sebuah kunci yang ternyata kunci tersebut untuk membuka ikatan di mulut mereka. Lalu mereka pun saling membantu untuk membuka ikatan tersebut. Setelah itu mereka pun berbagi senjata, tapi tiba-tiba ada tembakan dari arah yang sangat jauh. Bahkan mereka pun tidak mengetahui dari mana arah tembakan tersebut hingga menewaskan beberapa orang. Dari serangan tersebut hanya menyisakan empat orang yang masih hidup. Salah satu pria di sana menempa kalau itu adalah Manerkate. Namun di sini masih belum diketahui maksud dari Manerkate itu apa. Mereka mencoba memanjat pagar dan di saat mereka memanjatnya, tiba-tiba... Tiga orang yang tersisa melarikan diri dari hutan itu. Di sana mereka menemukan sebuah minimarket. Mereka merasa bahwa itu adalah tempat yang aman untuk bersemunyi dan berniat untuk meminta bantuan. Di saat mereka memasuki minimarket tersebut, mereka pun disambut oleh seorang kakik dan nenek yang menjaga kasir. Dan awalnya minimarket ini terlihat biasa saja. Namun setelah salah satu dari mereka mengambil makanan, dia malah keracunan. Mereka pun bingung dan bertanya apa yang sudah terjadi. Dan ternyata si kakik nenek tadi sudah memakai masker gas di kepalanya dan melempar gas beracun ke dalam minimarket tersebut hingga terjadilah. Mereka bertiga pun langsung ditembak dan disembunyikan di gudang belakang. Setelah itu si nenek menerima panggilan dari walkie-talkie. Mereka diberitahu bahwa akan ada satu orang lagi yang berinisial snowball yang sedang menuju ke minimarket. Mendengar itu si kakik nenek pun langsung bersiap-siap seperti semula dan seolah tidak terjadi apa-apa. Dari sini diketahui bahwa yang berinisial snowball tersebut adalah si kristal yang tadi sedang jongkok di pinggir sungai. Di saat dia memasuki minimarket, si kristal menunjukkan wajah cuek dan tidak ada rasa penasaran sama sekali. Di sana dia membeli sedungkus rokok beserta koreknya. Pada saat sedang menunggu si nenek mengambil uang kembalian, kristal pun bertanya sekarang dia sedang berada di mana. Si nenek pun menjawab kalau dia sekarang berada di Arkansas. Mendengar jawaban dari si nenek, si kristal pun langsung menghajar mereka berdua dan merebut shotgun milik si kakek lalu menembak mereka berdua sampai tewas. Hal itu dikarenakan dari jawaban si nenek tadi. Si kristal sadar bahwa mereka sedang berbohong karena harga rokok di Arkansas hanya 6 dolar dan kembalian yang dia terima tidak sesuai dengan harga rokok di Arkansas yang sebenarnya. Setelah itu, kristal pun keluar dari minimarket dengan membawa walkie-talkie dan senjata milik kakek nenek tadi. Di luar, dia melihat ada mobil pickup yang sedang terparkir dan dia langsung merasa curiga dengan keberadaan mobil tersebut. Dan benar saja, pada saat dia mengecek plat nomor mobil tersebut yang bertuliskan Arkansas, ternyata itu hanyalah plat palsu. Kristal pun langsung sadar di mobil tersebut sudah dipasang jebakan. Di gagang pintunya terlihat ada senar yang sudah dikaitkan dengan tangki bensin mobil dan apabila gagang pintu itu ditarik, maka mobilnya akan meledak bersamaan dengan orang yang membukanya. Tak berselang lama, dia mendengar panggilan dari walkie-talkie milik kakek nenek dan dia langsung bersemuji di dalam semak-semak. Lalu, tak lama kemudian, datanglah sebuah drone yang ingin mengecek keadaan si kakek nenek tersebut. Secara bersamaan, datang seorang pria brewok yang langsung menembak drone itu dan dia langsung menghampiri mobil tersebut. Melihat hal itu, si Kristal yang sedang bersembunyi pun mengeluarkan siulan dan memberitahu ke pria tersebut bahwa mobil itu terdapat jebakan. Si pria brewok pun langsung berterima kasih dan akhirnya mengikuti Kristal sebagai temannya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua berjalan bersama hingga sampelan mereka di rel kereta api dan diketahui kalau pria itu bernama Gary. Di saat ada kereta api yang lewat, mereka berdua akhirnya masuk ke dalam kereta itu dan ternyata di dalam kereta tersebut mereka bertemu dengan sejumlah imigran gelap. Sembari menodongkan senjatanya, Gary mengatakan kepada salah satu pria imigran bahwa mereka hanyalah aktor dan bagian dari kejadian ini. Tak lama kemudian, kereta pun berhenti dan ternyata di luar sudah banyak tentara yang sedang berjaga-jaga. Gary yang sudah menaruh curiga pada pria imigran tersebut yang menurutnya bagian dari kejadian ini, dia pun melaporkannya kepada salah satu tentara termasuk kejadian yang sudah terjadi kepadanya dan juga Kristal. Akan tetapi, tentara itu tidak menanggapinya. Tiba-tiba, Gary pun membanting si pria imigran itu dan ternyata isi dari tas pria itu adalah granat. Melihat hal itu, Gary pun langsung memasukkan granat tersebut ke dalam celana imigran. Kemudian, mereka dibawa ke kem tentara bersama para imigran lainnya. Di tempat itu, Kristal pun diinterogasi. Si Kristal menjelaskan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia pun menceritakan sebelum akhirnya dia bisa berada di sini. Pada waktu itu, dia sedang makan di daerah Mississippi dan kemudian pingsan selama 18 jam. Kristal kemudian meminta kepada pimpinan tentara ini untuk menghubungi kedutaan Amerika agar bisa menjemput dan menyelamatkannya. Dan di sini, Kristal kaget saat pimpinan tentara itu berkata, apakah Kristal sedang diburu? Di sini, Kristal pun mulai curiga karena sebelumnya dia tidak mengatakan apa-apa soal diburu. Tapi kenapa pimpinan tentara ini bisa tahu? Kemudian, pimpinan tentara itu pun menyuruh bawahnya untuk membawa seorang laki-laki bernama Don. Yang juga mengaku kepada mereka kalau dirinya sedang diburu. Don bersama Kristal pun dipersilakan untuk makan di kem tersebut. Dan tak berselang lama, mereka pun melihat kedatangan perwakilan dari kedutaan Amerika. Hal itu tentu membuat Kristal dan Don sedikit lega. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berada di dalam mobil perwakilan kedutaan Amerika yang akan membawa mereka keluar dari tempat itu. Di tengah perjalanan, si perwakilan kedutaan tadi mengatakan kepada Don dan Kristal bahwa kejadian yang mereka alami ini adalah perbuatan dari para elit global atau para sultan yang ada di Amerika. Kristal dan Don beserta orang-orang lainnya dipuru karena alasannya dendam pribadi. Tapi Don menjawab kalau dirinya tidak merasa berbuat kesalahan kepada siapapun yang sampai menimbulkan dendam. Di sini Kristal juga agak curiga kepada laki-laki yang disebut sebagai perwakilan kedutaan Amerika itu. Dia pun langsung menendangnya keluar dari mobil. Tak sampai di sana, Kristal juga mengambil alih mobil tersebut kemudian melipasnya sampai kewas. Don yang tampak kesal dengan sikap Kristal karena menurutnya mereka telah ditolong oleh orang dari perwakilan kedutaan. Tapi Kristal malah membunuhnya. Dan ternyata kecurigaan Kristal benar. Pada saat bagasi belakang dibuka, ternyata Gary ditemukan sudah tewas di dalam bagasi itu. Kristal juga menemukan sebuah map dan sejumlah uang. Berdasarkan petunjuk dari map tersebut, Kristal mengetahui kemana dia akan pergi selanjutnya. Scene kemudian berganti dengan diperlihatkan sejumlah orang yang ternyata mereka adalah orang yang berada di dalam pesawat di awal film. Terlihat mereka sedang berada di sebuah bunker yang ternyata tempat mereka menembaki orang-orang di awal film tadi. Lalu salah seorang dari mereka pun keluar dari ruangan tersebut untuk buang air kecil. Akan tetapi saat pria itu ingin buang air kecil, dia dikejutkan oleh Don yang menggendong seekor babi. Dan sesaat kemudian, Kristal yang berada di belakangnya langsung membunuhnya. Sementara di ruangan para elit global, mereka mendengar suara langkah kaki dari atas bunker. Mereka pun langsung bersiap siaga. Namun tiba-tiba seekor babi masuk ke dalam bunker. Hingga tiba-tiba... Setelah menghabisi para sultan psikopat itu, Kristal pun mendekati seorang wanita yang merupakan salah satu dari komplotan mereka. Don tiba-tiba datang dan membuat Kristal terkejut. Kristal yang juga curiga kepada si Don kemudian menyuruhnya untuk menginterogasi wanita dari komplotan itu. Dan pada saat Kristal menyuruh Don untuk membunuhnya, si Don malah terlihat ragu dan kecurigaan Kristal pun semakin kuat. Tiba-tiba radio yang ada di ruangan itu pun memanggil nama Don dan memintanya melaporkan apa yang terjadi di tempat itu. Mendengar itu, Kristal pun langsung menembak Don hingga tewas. Sebelum pergi, Kristal mencari informasi dari salah satu dari komplotan mereka untuk mencari dalang dibalik semua ini. Dan ternyata orang tersebut adalah seorang tentara yang dibayar mahal untuk melatih para sultan untuk bisa menembak dan membunuh. Di sini diketahui kalau sebenarnya Kristal adalah mantan pasukan militer. Si tentara itu pun mengatakan siapa dalang dibalik perburuan ini dan dia juga memberitahukan lokasinya. Kemudian kita flashback pada tahun yang lalu, di mana diceritakan awal kejadian terjadinya perburuan sejumlah orang yang dianggap tercelak. Terlihat ada seorang perempuan bernama Athena memasuki ruangan yang telah ditunggu oleh dua orang yang bernama Paul dan Nicole. Mereka ini adalah para elit politik sekaligus rekan dari Athena. Di sini diketahui ternyata histori chat group yang mereka lakukan pada awal film telah diretas dan rame dibicarakan para netizen. Ternyata ada sebuah tempat bernama Manor, di mana tempat itu adalah tempat melakukan perburuan manusia. Sehingga percakapan itu diketahui sejumlah orang kalau para elit atau sultan psikopat melakukan olahraga dengan cara memburu dan membunuh manusia. Kemudian Athena menyampaikan kepada mereka berdua kalau itu hanya sebuah candaan saja. Mereka pun meminta Athena agar dia mundur dari kelompok tersebut. Kemudian Sin berpindah delapan bulan setelah perburuan Athena dengan dua orang elit politik tersebut. Terlihat Athena yang sudah bersama rekan-rekannya telah memilih sejumlah orang yang akan menjadi buruannya dalam olahraga para orang elit. Kali ini mereka tidak memilih para tindak kriminal, melainkan para netizen yang membahas teori konspirasi tentang Manor. Saat mereka sedang berdebat, Athena menyuruh untuk mengganti ke foto berikutnya dan berhenti ke akun bernama Justice Poriol yang ternyata pemilik akun itu adalah si Kristal. Hal itu tentu saja menarik perhatian Athena dan dia menyebutnya sebagai Snowball. Kembali ke masa sekarang, di mana Kristal terlihat sudah mendatangi rumah mewah milik Athena. Lewat sebuah kamera CCTV, Athena menyuruh Kristal untuk menaruh senjatanya. Dan jika tidak, maka sebuah bom yang sudah ditanamkan tepat di bawah kaki Kristal akan diledakan. Kristal pun akhirnya menuruti permintaan Athena dan masuk ke rumah itu tanpa membawa senjata. Sesampainya di dalam, dia pun sudah ditunggu oleh Athena. Di sini Athena mengatakan kepada Kristal apakah dia pemilik akun Justice Poriol. Lalu Kristal menjawab bukan dan terjadilah paku hantam di antara mereka. Terima kasih telah menonton! Ketika keduanya terluka, Athena masih penasaran dan bertanya apakah kau pemilik dari akun Justice Poriol yang asli. Tetapi Kristal tetap meyakinkan bahwa dia bukanlah pemilik dari akun tersebut, melainkan mantan anggota militer. Mendengar hal itu, Athena kecewa karena dia salah mencolik orang dan akhirnya dia pun mati. Setelah membunuh Athena, Kristal pun makan karena apapun masalahnya, perut jangan sampai kosong ya guys. Setelah perut risih, merawat lukanya dan tak lupa juga berdandan ala elit Sultan, Kristal pergi dengan membawa anjing dan sebotol minuman. Kemudian Kristal masuk ke pesawat jet pribadi milik Athena. Pramunggari dan pilot yang berada di pesawat pun terkejut ketika melihat Kristal. Tapi Kristal langsung mendonungkan pistol dan meminta mereka untuk mengantarnya pulang. Si Pramunggari yang sudah ketakutan pun akhirnya menuruti semua permintaannya. Di sini Kristal terlihat sangat menikmati hidupnya dan merasa puas karena telah membalaskan dendam atas apa yang menimpannya terhadap para Sultan berjiwa psikopet. Dan cerita pun selesai sampai di sini sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalam.